Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat hidayah kehidupan semua Hafsah binti sirin Tabiin yang selalu menyimpan kain kafan Semua yang hidup pasti akan mengalami mati Firman Allah dalam surat Yunus berbunyi Bagi setiap umat ada ajal Ketika ajalnya tiba Maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat pun Begitulah Allah telah memperingatkan kita dalam datangnya kematian yang sangat tiba-tiba Mengingat kematian merupakan salah cara hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Mereka yang senantiasa mengingatkan kematian akan mengontrol nafsu keduniawinya bahwa tiap-tiap yang dilakukan di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan telah Lebih lagi mereka tidak akan menyianyiakan waktu di dunia dengan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat Serminar sosok diatas dapat kita lihat melalui sosok sahab dia Yakni Hafsah binti Sirin Beliau dikenal sebagai tabikin ahli ibadah Selain itu kemampuannya untuk mendalami Al-Quran Serta apakah akan permasalahan membuat Hafsah dinilai juga sebagai ahli fikir dan seringkali diminta pendapat Persiapan Hafsah binti Sirin Radiyallah wa anhu dalam menemui kematian dilakukan dengan rutin beribadah Putri dari Sirin dan Sabiah ini bahkan telah hafal Al-Quran sejak berusia 12 tahun Kemampuannya tersebut juga membawa Hafsah menjadi salah satu tabikin wanita yang menguliakan pada masa itu Untuk menunaikan ibadahnya, Hafsah memiliki tempat khusus yakni sebuah musholah di dekat rumahnya Wanita ini akan masuk ke musholah untuk melaksanakan sholat subuh dan tidak keluar lagi hingga ia mengerjakan sholat subuh esok harinya Setelah sholat subuh, Hafsah tidak akan langsung meninggalkan musholah Beliau akan mengerjakan sholat duha, baru kemudian keluar menyelesaikan urusannya Ketika masuk waktu suhur, Hafsah akan kembali lagi ke musholah itu Menurut sebuah riwayat, hal tersebut hampir tak pernah ia tinggalkan selama 30 tahun Tak hanya sholat, Hafsah juga merupakan sosok yang rutin berpuasa Diriwayatkan bahwa dirinya berpuasa setahun penuh kecuali pada hari-hari yang diaramkan berpuasa Hafsah juga menghidupi malam-malamnya dengan membaca setidaknya setelah Al-Quran Selain beribadah, Hafsah juga menyiapkan kain kafan untuknya Kain tersebut akan dipakai saat dirinya menunaikan gaji atau berikrom Hafsah juga akan memakai pakaian tersebut pada saat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk mengingat kematian yang bisa datang kepad saja Dengan mengingat kematian, sehingga ia dapat tulus mengharapkan ampunan dan ridha Allah Dikisahkan pula bahwa Hafsah pernah membeli seorang budak perempuan Budak perempuan itu diminta pendapat mengenai Hafsah Ia adalah wanita soleha Ia merasa memiliki dosa yang besar Maka di seluruh malamnya, ia menangis dan sholat Begitu pengakuan budak tersebut Selain dikenal akan ahli ibadah Hafsah juga merupakan sosok yang pintar dan seringkali diminta pendapat mengenai sebuah permasalahan Saudaranya Muhammad bin Siri pernah ditanyai mengenai suatu hal oleh muridnya Namun ia kesulitan dalam mengambil keputusan Muhammad pun meminta muridnya untuk datang dan menanyai Hafsah Pergilah kalian pada Hafsah Bertanyalah kepadanya bagaimana ia mengkajinya Masalah yang berhubungan dengan Al-Quran Sebab ia bagaikan orang yang telah meminum bahtera keilmuan yang ada di Al-Quran Kata Muhammad bin Siri Salah satu perkataan Hafsah yang paling terkenal adalah Pesannya bagi para pemuda agar memanfaatkan masa muda mereka dengan ibadah Wahai para pemuda Manfaatkanlah masa mudamu Sesungguhnya aku tidak melihat amal perbuatan yang dapat dikerjakan dengan baik Kecuali di masa muda Katanya dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Hafsah Ia pun dinilai sebagai salah satu tabi'in wanita terbaik dikasanya Ali Hadis Abu Daud mengatakan Dua pemimpin wanita tabi'in Mereka adalah Hafsah bin Siri dan Amrah bin Abdurrahman Dan setelah mereka berdua adalah Umu Bardah Hafsah meninggal pada usia hampir 70 tahun Tepatnya 101 Hijriah di Madinah Kisah dari tabi'in Hafsah ini Hendaklah menjadi pelajaran bagi kita agar dapat bersifat suhut Dan senantiasa mengingat kematian Wa-wa-wa-alam iswa Sahabat beriman jangan lupa share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah Yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!